Badan Narkotika Nasional kembali menggelar pemusnahan barang bukti ke-8 di tahun 2021. Barang bukti yang dimusnahkan kurang lebih 465 kg sabu, 113.710 gram ganja, dan 1.001,7 gram MDB-4EN tinaka. Barang bukti tersebut berasal dari 10 kasus narkotika yang berbeda. Selain mengamankan barang bukti tersebut, petugas juga mengamankan tersangka sebanyak 30 orang. Saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh kementerian lembaga. Kenapa kita perlu bersama, bersinergi untuk melakukan penanggulangan narkotika. Karena narkotika ini adalah musuh yang berkepanjangan. Musuh yang harus kita berantas. Musuh yang akan mencederai masa depan generasi bangsa kita. Dimana tentunya, kalau kita lihat BNN sebagai leading institution, kita tetap menunjukkan komitmen dalam bidang penanggulangan narkotika. Zero tolerance. Zero tolerance untuk narkotika. Dan ini saya minta untuk masing-masing saudara-saudara termasuk awak media yang hadir. Mari sama-sama kita tetap war on drugs, zero tolerance. Saya. Sebagai leading institution dalam pemberantasan narkotika, BNNRI bekerja sama dengan kementerian lembaga dalam upaya menekan laju peredaran gelap narkotika di Indonesia. Dengan melakukan operasi bersama, yaitu kegiatan operasi laut interdiksi terpadu. Dimana dalam operasi tersebut berhasil mengungkap dan menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 105,93 kilogram. Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pemusnahan barang bukti merupakan salah satu langkah yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Kegiatan yang dilakukan oleh BNN ini telah menyelamatkan jutaan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Terima kasih telah menonton!